Intro Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware Kali ini dengan Reza disini dan saya adalah host 11 hardware yang khusus membahas handphone dan gadget keren lainnya Namun di video kali ini, saya akan membantu Kang Bumi untuk membahas buah SSD NVMe dari Seagate Seagate adalah brand besar yang sudah lama banget berkecimpung di dunia storage atau media penyimpanan Dan di era SSD ini, Seagate juga memiliki line up SSD yang tentu saja gak kalah kerennya Disini kita gerak tangan sebuah SSD NVMe PCIe Gen 3x4 dari Seagate, yaitu Seagate Barakuda Q5 Namun sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa dukung terus channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di at11.hardware Kita semua tentu sudah kenal dengan Seagate Barakuda series Di era modern ini, Seagate merilis beberapa varian untuk seri Barakudanya Pertama, Seagate Barakuda 120 dan Q1 series Ini adalah varian SSD SATA ukuran 2,5 inci dari Seagate Kedua adalah Seagate Barakuda 510 series Dimana ini adalah varian SSD SATA NVMe untuk kelas high-end Dan yang ketiga adalah Seagate Barakuda Q5 series yang sedang kita ulas ini Seri Q5 sendiri adalah varian SSD untuk kelas entry-level atau versi terjangkaunya Nah, SSD yang ada di studio kita ini adalah Seagate Barakuda Q5 yang versi 500GB-nya SSD ini dibanderol di kisaran harga Rp 1.050.000 Teman-teman bisa mendapatkan SSD ini melalui official store-nya di Tokopedia dan Shopee Link pembeliannya ada di deskripsi SSD Barakuda Q5 ini memiliki garansi resmi 3 tahun Plus terdapat juga fitur proteksi data rescue dari Seagate selama 1 tahun Jangan lupa untuk membeli produk Seagate berlogo MFI atau Made for Indonesia Untuk mendapatkan fitur dan garansi tersebut Secara spesifikasi, SSD Q5 ini terdiri dari 3 varian Yaitu versi 2TB, 1TB, dan versi 500GB Kecepatan baca dan tulisnya tentu juga berbeda Karena semakin besar kapasitas SSD biasanya akan memiliki spesifikasi teknis yang lebih baik Barakuda Q5 versi 500GB ini memiliki kecepatan baca sequential di up to 2300MB per second Dan kecepatan tulis sequential di up to 900MB per second SSD ini menggunakan Memory Flash 3D NAND KLC Menggunakan interface PCIe Gen 3x4 Dan SSD ini berukuran 2280 atau memiliki panjang di sekitar 8 cm Bisa kita lihat secara fisik SSD ini menggunakan 2 buah Memory Flash 3D NAND KLC Yang per masing-masing chipnya memiliki kapasitas di sekitar 256GB Dan terdapat 1 buah chip lagi untuk controller SSDnya Memory Flashnya ini menggunakan 3D NAND KLC dari Micron yang memiliki 96 layer Dan untuk controllernya, Seagate napaknya telah merebrand controllernya menggunakan logo dan penamaan sendiri Tapi kemungkinan controllernya ini menggunakan Fison PS5013E13T Dan karena ini SSD kelas entry level, kita tidak menemukan adanya DRAM Cache di sini Atau SSD ini adalah SSD tipe DRAM LES Untuk mengetahui daya tahan sebuah SSD Para brand manufaktur SSD biasanya memiliki estimasi seberapa lama SSD yang dibuatnya tersebut bisa bertahan Indikator lifespan yang biasa digunakan oleh para manufaktur SSD adalah Dari total kapasitas data yang pernah ditulis Atau dari total jam operasional sebuah SSD Seagate sendiri mengestimasi bahwa SSD Barakuda Q5 ini dapat bertahan sampai 119 TBW Atau bisa bertahan sampai 1.800.000 jam Tentu ini adalah sebuah estimasi atau prediksi Bisa saja lebih lama, bisa saja lebih cepat, atau bisa saja sesuai dengan estimasinya Balik lagi tergantung dengan user experience masing-masing Salah satu hal yang menurut kami menjadi nilai jual dari sebuah SSD adalah Bagaimana para brand manufaktur tersebut bisa memberikan spesifikasi teknis yang transparan Baik dalam website resminya ataupun dalam box paket penjualannya Dan pada website resmi Seagate, seluruh produk SSD dari mereka dapat diakses spesifikasi teknisnya dengan cukup detail Seagate juga menyediakan software khusus yang diberi nama C-Tools Kita bisa memantau dan menganalisa kesehatan SSD ataupun hard disk dari software ini Bahkan terdapat menu untuk update firmware ataupun menu untuk pengaturan yang lebih advance Lalu terdapat juga fitur proteksi khusus dari Seagate Yang dapat merecover data seandainya terjadi kerusakan secara mekanis Kerusakan tanpa disengaja, ataupun kerusakan dari bencana alam Paket data recovery service ini bisa diakses di website resminya Seagate Dan kita perlu mendaftarkan diri kita terlebih dahulu Oke, sekarang kita akan coba tes secara singkat Bagaimana performa dari SSD Seagate Barakuda Q5 versi 500GB ini Di sini kami menggunakan motherboard ASUS ROG X570 Crosshair 8 Dark Hero Kami memasang SSD ini di slot M.2 yang pertama Dan dilapisi oleh thermal pad dan armor bawaan dari MOBO-nya Pengujian pertama adalah software benchmark dari CrystalDiskMark Untuk melihat sequential read dan write-nya Pengujian ini dilakukan dalam dua kondisi Yaitu ketika SSD dalam keadaan kosong dan dalam keadaan terisi data sampai kapasitas 75% Pada kondisi tanpa data, kecepatan sequential read-nya mencapai 2411 MB per second Atau sedikit lebih tinggi dari spesifikasi tertulisnya yang mencapai 2300 MB per second Untuk kecepatan sequential write-nya sendiri mencapai 940 MB per second Atau juga sedikit lebih tinggi dari spesifikasi tertulisnya Berikut adalah hasil benchmarknya jika SSD sudah terisi data sampai 75% Pengujian kedua, kita akan tes waktu yang diperlukan dalam copy file Di sini kami menggunakan file berkapasitas 39 GB yang merupakan file game dari PUBG Steam Berikut adalah lama waktunya copy file ketika SSD masih berkapasitas rendah Dan ketika SSD sudah terisi data 75% Pengujian ketiga adalah suhu operasinya Kami uji dalam dua kondisi, yaitu ketika bermain game dan ketika hanya dipakai copy file selama 15 menit Suhu maksimal SSD ketika main game PUBG selama 1 jam mencapai 54 derajat Celcius Sedangkan ketika copy file selama 15 menit hanya di maksimal 44 derajat Celcius saja Suhu sangat nge-game lebih panas Karena dipengaruhi oleh suhu ruangan dalam casing yang memanas Yang disebabkan oleh prosesor dan VGA card yang bekerja keras ketika bermain game Sedangkan suhu ketika copy file bisa lebih adem karena suhu ruangan di dalam casing yang lebih dingin Dikarenakan prosesor dan VGA card tidak sedang dalam posisi bekerja keras atau lebih ke idle Kesimpulannya, SSD Seagate Barakuda Q5 ini adalah alternatif pilihan Bagi para user yang ingin mencari SSD NVMe 500 GB di budget 1 jutaan SSD Seagate ini memiliki spesifikasi teknis yang transparan dan informatif Punya estimasi lifespan yang cukup panjang dan lama Dan SSD ini juga memiliki berbagai macam fitur dan software pendukung yang cukup menunjang Demikian video Seagate kita kali ini Jangan lupa dukung terus channel 11 Hardware Dan sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya Bye-bye